Debit dan kredit Dalam akuntansi, konsep debit dan kredit adalah dasar penting yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan transaksi keuangan dalam akun-akun. Konsep ini tidak berhubungan dengan kredit atau pinjaman seperti yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Debit dan kredit digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana suatu transaksi mempengaruhi saldo akun dan bagaimana informasi keuangan dicatat. Berikut adalah penjelasan tentang debit dan kredit dalam akuntansi, debit, dokter. Debit digunakan untuk mencatat peningkatan dalam aset dan biaya, serta untuk mengurangi kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Dalam perspektif akun, kenaikan pada akun-akun berikut dicatat sebagai debit. 1. Aset Peningkatan dalam aset dicatat sebagai debit. Contoh, pembelian inventaris dengan kas. 2. Biaya Biaya-biaya seperti biaya sewa, gaji, dan utilitas dicatat sebagai debit. 3. Pengurangan utang Pembayaran utang kepada pemasok dicatat sebagai debit. 4. Pengurangan ekuitas Pengurangan modal pemilik atau ekuitas pemilik dicatat sebagai debit. Kredit, CR Kredit digunakan untuk mencatat peningkatan dalam kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, serta untuk mengurangi aset dan biaya. Dalam perspektif akun, kenaikan pada akun-akun berikut dicatat sebagai kredit. 1. Kewajiban Peningkatan dalam kewajiban, seperti pinjaman atau hutang usaha, dicatat sebagai kredit. 2. Ekuitas Peningkatan modal pemilik atau ekuitas pemilik dicatat sebagai kredit. 3. Pendapatan Pendapatan dari penjualan produk atau jasa dicatat sebagai kredit. 4. Pengurangan aset Penjualan atau pengurangan aset, seperti piutang, dicatat sebagai kredit. 5. Pengurangan biaya Pengurangan biaya seperti pengembalian pembelian dicatat sebagai kredit. Penting untuk diingat bahwa debit dan kredit tidak berarti positif atau negatif dalam konteks finansial. Debit dan kredit hanyalah metode untuk mencatat transaksi sesuai dengan jenis akun yang terlibat dan dampaknya terhadap saldo akun. Penentuan apakah suatu akun meningkat atau berkurang setelah transaksi tergantung pada jenis akun dan konteks transaksi tersebut. Penjualan Penjualan